Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat semua salam jumpa lagi ya di channelnya mtc media teknik seluler Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat Dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas, karir, profesi Terutama kelanjaran dalam hal rejepi Ini kita langsung saja to the point ya Ada customer ini bapak-bapak kasian beliau ini profesinya dalam hal order mengorder katanya sih Dan handphonenya itu tiba-tiba restart bootloop Dan tidak lain tidak bukan ternyata adalah Note 9 Jadi Note 9 lagi, Note 9 lagi ini biasa Bawaan orok penyakit jabang bayi Gawannya jabang bayi ini Note 9 ya seperti ini Jadi ini handphone tiba-tiba bootloop Katanya sih seperti itu ini kita nyalakan Dan tanpa charger ya kita nyalakan tanpa charger dalam beberapa detik kurang dari 2 detik langsung mati lagi Dan matinya juga sekali ya Untuk Note 9 memang seperti ini Ini kasus-kasus jebakan Batman ini Jadi perlu diingat untuk kasusnya Note 9 kita jangan sampai terjebak, terperangkap dengan tingkah polanya Karena kebanyakan kita itu ya terjebak ya Yang namanya bootloop selalu saja arahnya ke software Untuk Note 9 khusus ini punya penyakit bawaan sendiri, punya parameter sendiri, punya barometer sendiri Dimana kalau kita mendapati kasus demikian Artinya di saat kita nyalakan tanpa charger perlu diingat Kita nyalakan tanpa charger Kemudian mati lagi dalam jedah waktu kurang dari 2 detik Dan matinya juga sekali Perlu diingat matinya sekali dan jedah waktunya kurang dari 2 detik Bukan lebih dari 5 detik Itu pertama salah satu ciri kerusakan pada IC sinyal Atau IC PA Atau juga IC RF Itu perlu diingat ya Kalau misalkan restartnya itu lebih dari 5 detik Itu bukan ciri-ciri dari IC sinyal Nah sekarang satu lagi untuk menjadikan IC sinyal itu sebagai tersangka Kita hubungkan dulu ke USB cas Kalau misalkan kita hubungkan ke USB cas itu Otomatis restart terus menerus dengan jedah 1-2 detik Berarti memenuhi syarat untuk menjadikan IC PA menjadi tersangkanya Dan seperti yang kita lihat Di saat kita hubungkan ke USB cas itu handphonenya otomatis restart Otomatis mati hidup Mati hidup Seperti ini dengan jedah waktu 1-2 detik Tidak lebih dari 5 detik Itu perlu digarisbawahi Supaya kita tidak salah eksekusi Tidak salah prediksi Karena Kalau misalkan handphone ini awalnya itu salah eksekusi Terkadang bisa bikin fatal Paling tidak Itu ya budgetnya jadi membengkak Seharusnya hanya satu permasalahan Jadi kemana-mana permasalahannya Dan apalagi konsumen ini Customer ini Pemilik ini Sangat membutuhkan datanya Ini banyak orderan menurut beliau itu Dan ke langsung tiba-tiba mati Jadi kembali lagi ya Dengan dua ciri seperti ini Saya ulangi Di saat kita nyalakan tanpa charger Itu mati sekali dengan jedah waktu 2 detik Mati lagi dalam jangka 1-2 detik Dan di saat kita hubungkan ke charger Otomatis Mati hidup-mati hidup Dengan jedah 1-2 detik juga Tersangkanya adalah IC sinyal Jadi bukan dari software ya Jangan asal flash-flash aja Untuk handphonenya ini Langsung kita ke permasalahannya Karena bapak-bapak ini Buru-buru orderannya ada di sini Kita akan langsung eksekusi pada bagian IC sinyal Handphonenya sudah tidak segel lagi ya Seperti yang kita lihat Sudah tidak segel lagi handphonenya Jadi sebelumnya juga ini Handphone sudah ada pembongkaran Tapi tidak tahu perbaikan apa Tapi tadi saya nanya ke pemiliknya ini Belum pernah ada perbaikan Di saat mengalami kasus seperti ini Tapi kalau kita perhatikan Dari fisik baterai ini Sudah pernah dibongkar ya Baterainya ini Ya sekalipun Sudah tidak segel lagi Tapi kalau dilihat dari fisik Untuk mesin Belum pernah diangkat Namun bagian baterai ini Sepertinya Sudah pernah diangkat ya Untuk bagian baterai Saya yakin ini sudah pernah Yang namanya Jemper Airpius ini Ininya sudah kebuka ya Saya yakin sudah pernah Jemper Airpius Tapi kita tidak fokus Ke membahas Masalah baterainya Kita akan langsung fokus Ke titik point Dari permasalahan Yang menyebabkan Hp Note 9 ini Jadi otomatis restart Atau restart terus menerus Seperti yang kita katakan tadi Kita akan fokus Ke bagian IC sinyal Dengan ciri-ciri Yang tadi kita prediksi Kita analisa Kita cek dan re-check Di awal Dan handphonenya Memang benar-benar Belum pernah ada perbaikan Bagian mesin Kita akan fokus Di bagian IC sinyal Yang ada di dalam Bungkus kaleng ini ya IC PA Atau IC RF Tentunya kita akan Membongkar dulu Penutupnya Sebelumnya kita tutupin dulu ya Bagian Sim Konektor sim ini Untuk antisipasi Barangkali terjadi leleh Kita kasih ramuan ajaib dulu Alias fluk Supaya Pengangkatannya ini Gampang Kita atur Temperatur Blowernya Di 380 Dengan angin 2-3 Cukup Kita gunakan Yang tipis dulu ya Seperti ini Seperti cutter Untuk membuat jalan Sampai jumpa Kalau sudah ada jalan Kita ganti Dengan pinset Yang bisa Mengapit Alhamdulillah Ini penutupnya sudah terbuka Kita tunggu Mesinnya sampai dingin Kalau sudah dingin Kita bersihkan dulu Bagian fluknya Kita keringkan dulu Barangkali ada Tiner-tiner Yang masih Basah Masih mengendap Karena ini sebelumnya itu Belum ada Upaya perbaikan Mesinnya masih utuh Kita akan tes dulu Sebelum kita lanjut Ke pergantian Maupun Rebaling Karena sering kita temui Untuk Tipenya Note 9 ini Terkadang Sekalipun Permasalahannya Ada di bagian ICPA ini Namun Bervariasi Ada yang Hanya sekedar Terkena Imbas Panas Di saat kita Mengangkat penutupnya Ada yang Mesti kita Rehot Atau kita Panasin dengan Digoyang-goyang Ada yang Harus kita Angkat dulu Kemudian kita Cetak ulang Atau yang namanya Reballing Ada juga Yang memang Mesti diganti Jadi kita Yang jelas Mesti cek dulu Sebelum Melakukan Tindakan berikutnya Siapa tahu Masih bisa Tanpa harus Ganti Karena ini Kasian Bapaknya ini Oke kita Lanjut lagi Tadi ada Konsumen Kita akan Coba Tes dulu Oke Kita akan Pastikan Dulu Sebelum Melakukan Tindakan Lebih lanjut Bismillahirrohmanirrohim Oke Istimewa Istimewa Seperti yang Kita Dilihat Sudah ada Loading Titik Tiga Ini Bisa kita Pastikan Ada harapan Besar Handphone Sudah Normal Kita tunggu Saja Untuk Loading Nah Wow Istimewa Seperti yang Kita Lihat Tapi Ternyata Ada Pin Tapi Yang Jelas Untuk Mati Hidup Mati Hidup Sudah Sembuh Sudah Selesai Berarti Pix Permasalahannya Ada Di Bagian IC Sinyal Atau ICPA Ya Karena Untuk Tipenya Ini Bisa Dibilang Bawaan Orok Penyakit Cabang Bayinya Note 9 Memang Seperti Ini Jadi Jangan Salah Eksekusi Dan Ini Bisa Kita Pastikan Datanya Juga Aman Dan Sudah Normal Kalau Sudah Normal Kita Coba Rapikan Saja Ini Oke Untuk Handphone Sudah Rapi Kita Akan Coba Tes Ulang Apakah Masih Normal Seperti Semula Oke Sobat Semua Seperti Yang Kita Lihat Ya Handphone Sudah Normal Dan Alhamdulillah Untuk Penyakit Note 9 Memang Mesti Kita Pahami Dulu Jangan Sampai Terjebak Karena Untuk Note 9 Memang Penyakitnya Seperti Jebakan Batman Ya Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Seperti Kata Pepatah Bahwasannya Berbagi Itu Indah Mudah Mudahan Video Kali Ini Juga Bisa Menjadi Salah Satu Keindahan Dalam Berbagi Salam Sukses Salam Sejahtera Dan Tentu Saja Istimewa Semoga Kita Selalu Barokah Dalam Mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Tentu Saja Mains Iu 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 Iu